nol rupiah, nol rupiah mesin cuci bocor beres, nol rupiah mesin cuci bocor tuntas teman-teman mengatasi mesin cuci yang bocor oke, selamat datang teman-teman bagaimana kabarnya, semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang bocor mesin cuci yang bocor air, bagaimana caranya perhatikan baik-baik ini mesin cuci ini dimasukin air mesin cuci ini dimasukin air harusnya dia nahan, harusnya dia nahan dia gak keluar air, harusnya normal seperti itu tapi dia masih bocor, nih bang, kelihatan ada air keluar nih, ngocor aja nih, ya airnya ngocor oke, dapat gak bang? artinya ini mesin cuci bocor air mesin cuci ini bocor air, apa yang harus lakukan kalau seperti ini perhatikan baik-baik, saya akan ngajarin anda pakai jurus yang paling murah dahulu paling hemat dahulu, yaitu jurus, berapa bang? jurus 0 rupiah dahulu, kalau masih bandel baru anda ganti barang yang namanya sim, nanti saya akan berikan sama anda bagaimana caranya kalau mesin cuci anda, nah bocor seperti ini, langkah apa yang harus lakukan silahkan teman-teman diperhatikan dan ini mama aja bisa, ya jadi ada gak perlu bahwa bapak, seorang mama pun bisa bang kita bang dulu nah kita bang dulu bang pertama kali kalau mesin cuci anda bocor air, gampang banget, teman-teman tinggal fokus aja ke barang ini ini biasanya udah tutup bang ini tutupnya teman-teman dibuka dapat bang? ini biasanya disini udah tutup nih teman-teman buka dulu tutupnya buka dulu tutupnya fokus aja langsung ke sini nih dapat bang bang? ini tinggal dibuter ya dibuter ke kiri atau berlawan arah jerum jam nah putusin nih seperti ini ush keberledek tangkah pertama yang teman-teman lakukan adalah nih dibersihin dulu nih nah, dibersihkan dulu ya pastikan kotoran ini tidak ada yang nongol satupun teman-teman nah, dapat? ya nah anda bersihkan ini dibersihkan terus-menerus jangan sampai dia kotor poin pertama itu poin yang kedua ini perhatikan bang ada per ya ini bentuknya per dapat? ya nah ini anda harus cek ya nggak boleh kondisinya sobek teman-teman nah ini anda cek kondisinya nggak boleh sobek nah kondisi disini nggak boleh sobek harus bener-bener rapet poin kedua ini nih disini teman-teman bersihkan ini bang, lihat-lihat nggak ada kotoran bang? mau bang? nah di zoom aja ini kotorannya nggak boleh kotor eh kotorannya nggak boleh kotor ini nggak boleh kotoran nah ini kalau kotor ini juga bisa menjadi penyebab masih cuci anda jadi nggak bisa nahan air ini harus bersih bersih dari kotoran koin-koin yang nongol nah nah ini cara ngebersihnya kayak gini nih teman-teman teman-teman siram dari atas pakai gayung nah disini nih bang abang nah ini siram pakai gayung nah tahan nah tuh nanti kotornya keluar dikiri-kiri aja bang nah tuh nanti kotornya keluar ini harus bersih ya teman-teman dari koin-koin yang pada nongol dari kotoran-kotoran yang pada nongol ini harus bersih nggak boleh kotor siram lagi bang dikiri-kiri ya bang nah nah tuh oh kotorannya harus bersih ya nggak boleh pada nongol nih kalau kotoran-kotorannya nongol nanti bisa menjadi penghambat ya jadi mesin-mesinnya bocor mulu dia saatnya bagaimana masanya kalau udah bersih kalau udah bersih tinggal dipasang lagi coy nah kalau udah bersih tinggal dipasang lagi semula nah pasang lagi semula nah kayak gini aja teman-teman ini sangat-sangat gampang nah pasang seperti ini dapet tekan tetet-tet pairnya jangan sampai lepas tetet-tet-tet-tet-tet butuh ke kanan butuh ke kanan atau searah jarum jam nah setelah seperti ini coba kita akan tes apakah setelah disi air oleh bang rindu dia masih bocor apa tidak perhatikan baik-baik ini pakai jurus yang paling murah dahulu ya kita coba masukkan air tolong masuk bang air rindu masukkan air sini masuk oke nah dimasukkan air terima kasih udah kasih jempol terima kasih udah share setelah ada semakin baik ilmu banyak rejekinya berikan jempol anda sebanyak-banyaknya nah masukkan air nah setelah ini ilmu nol rupiah ande tato nih masukkan nah oke cukup bang nah nih perhatikan ini tadi emang ngocor bang ya nih tadi ngocor sekarang udah aman ini nah tuh udah gak bocor lagi udah gak bocor lagi temen-temen nol rupiah mah nol rupiah nol rupiah masih cuci bocor beres nol rupiah masih cuci bocor tuntas temen-temen sangat mudah ya sangat mudah dan saya yakin temen-temen bisa mengerjakan secara mandri tapi kalau misalnya masih bandel kalau misalnya masih bandel baru diganti kayak gini nih namanya adalah seal pembuangan atau seal kita juga jual bang ya kita juga jual pengiriman seluruh Indonesia gratis video pemasangan beres nih udah beres ini informasi buat temen-temen yang ingin tahu bengel andre tatum dimana ketika jadi google map andre tatum